Assalamualaikum dan selamat datang sahabat, dalam perjalanan kebijaksanaan bersama kami. Hari ini, kita akan mentafakuri sebuah pesan indah yang mengalir dari kata-kata bijak Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebuah pelita keikhlasan sejati yang terpancar dalam setiap jengkal kehidupan kita. Di suatu majelis ilmu, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani menyingkap tirai kehidupan yang diselimuti oleh keikhlasan. Keikhlasan, sebuah tema yang mengalun indah dalam gemuruh kata-kata beliau. Beliau menyampaikan pesan luhur, kalian harus ikhlas dalam beramal. Palingkanlah pandangan terhadap amal yang telah kalian lakukan. Jangan pernah mengharap ganti dari pemberian kalian itu. Beramallah karena Allah. Jadilah orang yang mengharap ridunya. Niat, kunci utama menuju keikhlasan. Dalam tuntunan beliau, ketika kalian berbicara, berbicaralah dengan niat yang tulus. Jika kalian diam, diamlah dengan niat yang tulus pula. Karenanya, setiap amal yang tidak diawali niat, amalnya akan sia-sia. Ciri-ciri ikhlas, Sheikh menggambarkan dengan indah, di antara tanda ikhlas, kalian tidak terpengaruh dengan pujian dan cacian orang lain. Ikhlas, suci dari rasa sombong, sedikitpun kalian jangan sombong terhadap amal, karena kesombongan itu dapat menghapus dan melenyapkan pahala amal kalian itu, begitu beliau katakan. Mengapa? Seandainya tidak ada pertolongannya, kita pasti tidak akan pernah mampu bersabar, melaksanakan sholat, dan berpuasa. Dalam sentuhan kata-kata beliau, kita diundang untuk meresapi pesan keikhlasan sejati. Sebuah jalan yang membimbing kita pada kebahagiaan hakiki. Seiring dengan aliran air yang menenangkan, kita diajak untuk merenung, seandainya tidak ada pertolongannya, kita tak mampu bersabar, berpuasa, dan berdoa. Jadi, teman sejati, mari sambut keikhlasan sebagai pelita di dalam kegelapan, membawa kita menuju pintu kebahagiaan sejati. Bersama Sheikh Abdul Qadir, mari kita renungi, mari kita berjalan dalam jejak keikhlasan sejati. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan keikhlasan ini. Jika video ini memberikan inspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan dengan sahabat-sahabat spiritual lainnya. Sampai jumpa dalam perjalanan kebijaksanaan berikutnya.